Ayo kita kasih semua pupuk tanamannya kita kasih makan biar si bawang merahnya tumbuh subur dan gendut-gendut waktu update-an tiga minggu setelah tanam si daun bawangnya baru mengeluarkan anakan yang kecil-kecil dan ini anakannya udah tumbuh besar ya teman-teman dan itu nongol lagi anakan yang baru tapi didalemnya muda teman-teman dan rasanya ini enak kalau dimakan itu manis lupa bawa wadah pegang aja kayak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan keluarga asoi di Bandung Halo teman-teman hari ini saya mau update tanaman bawang-bawangan ada bawang merah sama daun bawang terus habis update saya mau panen lagi simak terus videonya jangan lupa di subscribe dulu di pencet tombol merahnya nah teman-teman kita update tanaman bawang merah yang satu minggu baru saya tanam ini hampir semuanya sudah mengeluarkan daun bawang tapi pertumbuhannya enggak rata ada yang sudah besar seperti ini dan ada juga yang baru keluar beberapa senti seperti ini Hai nah teman-teman ini hasil tanaman bawang merah yang ditanam menggunakan bibit bawang merah yang benihnya disimpan dulu di dalam lemari es sampai si benihnya mengeluarkan akar hasilnya lumayan bagus semuanya seprut semuanya tumbuh ini di minggu pertamanya kita gemburkan dulu nanti saya mau kasih pupuk teman-teman disimak terus videonya ya Hai ini pupuknya pupuk yang gampang buat dicabutin dan saya mau kasih pupuk teman-teman disimak terus videonya ya ini pupuknya pupuk yang gampang buat dicari ini ada kapur dolimit ini kohe kambing dan ini cangkang telur ini setiap seminggu sekali dikasih pupuk seperti ini teman-teman yang tadi kohe terus sekarang kapur dolimit dan yang terakhir itu cangkang telur nah seperti ini jadi buat teman-teman yang beranggapan kalau menanam bawang merah itu susah dibuang pikiran itu cobain cara tutorial yang pernah saya buat cara menanam bawang merah yang bibitnya disimpan dulu di dalam lemari es sampai mengeluarkan akar nah teman-teman kalau mencoba cara itu insyaallah sudah berhasil kita kasih semua pupuk tanamannya biar si bawang merahnya tumbuh subur dan gendut-gendut nah teman-teman semuanya udah saya kasih pupuk si bawang merah yang umurnya baru satu minggu ini dan ini tinggal disiram aja kita lanjut lagi kita update daun bawang yang umurnya satu minggu setelah ditanam nah ini tanaman daun bawang yang umurnya satu bulan setelah ditanam waktu update-an tiga minggu setelah tanam si daun bawangnya baru mengeluarkan anakan yang kecil-kecil dan ini anakannya udah tumbuh besar ya teman-teman dan itu nongol lagi anakan yang baru nah kalau ditanam di dalam sebuah polybag yang ukurannya sekecil ini tidak terlalu besar paling cuman sampai lima si daun bawangnya kalau lebih dari lima biasanya si daun bawangnya nggak bisa tumbuh dengan gemuk-gemuk jadi buat teman-teman kalau yang nanam daun bawang di media sekecil ini ini kira-kira tingginya 12 cm diameternya juga mungkin ini ada 12 cm jadi cukup lima batang daun bawang aja teman-teman nanti kalau misalkan ada anakan yang lebih teman-teman bisa pindahin bisa ditanam di media tanam yang baru nah ini udah lumayan gede-gede anakannya juga udah pada keluar ini waktu itu nanamnya tiga dan ini keluar anakan lagi nih teman-teman ya jadi buat teman-teman walaupun ini di musim hujan tapi tetap bisa menam-menam daun bawang tapi rata-rata kalau musim hujan si kebunnya tanpa naungan terus tanpa dikasih pesticida biasanya si ujung daunnya suka ada yang kuning-kuning yang kuning-kuning dipetik aja dimasak di dapur teman-teman nah ini buat pupuknya cukup dikasih kayak tadi ngasih pupuk bawang merah kohe sama kapur dolimit terus cangkang telur pokoknya pupuk-pupuk organik mau daun kering juga boleh teman-teman itu bisa membuat si tanamannya lebih subur lebih hijau-hijau nah teman-teman itu tadi update-an daun bawang dan sekarang kita panen nah teman-teman hari ini saya mau panen buncis tapi tadi pas ngerekamnya kelupaan teman-teman ini kebiasaan kalau pas mau panen buncis suka kelupaan mencet tombol rekamnya dan ini hasil panennya teman-teman kenapa selalu pas panen buncis yang kelupaan terus direkam videonya gak ngerti saya juga nih teman-teman ini buncisnya jumbo-jumbo tadi saya pikir udah direkam ternyata belum teman-teman ya Allah nah buat teman-teman yang mau tau buncis ini bergelantungan di pohonnya teman-teman yang suka ngikutin IG saya saya sempat posting di IG waktu si tanaman buncis ini bergelantungan sebelum dipanen ya gak seru ya teman-teman gak lihat proses pas metik si buncisnya ini buncis jumbo-jumbo walaupun ukurannya besar seperti ini tapi di dalamnya muda teman-teman dan rasanya ini enak kalau dimakan itu manis hmm walaupun besar tapi muda teman-teman maafin saya di edisi panen buncis kali ini lupa lagi direkam si videonya kita lanjut lagi kita panen kacang panjang kita panen kacang panjang ini insya Allah gak bakalan kelupaan buat direkam tapi kenapa pas panen buncis aja yang selalu lupa aneh saya juga teman-teman ini bukan kali pertama loh teman-teman saya lupa ngerekam pas dipanen buncis waktu itu juga pernah ini ngelilit ada tanaman buncis padahal tanpa ditanam tapi tumbuh-tumbuh sendiri nih teman-teman biarin aja biarin tumbuh tanpa ditanam ngasilin buncis ini masih kecil-kecil si kacang panjangnya tapi mau saya panen juga teman-teman enak kok kacang panjang yang masih kecil seperti ini kadang kalau ke rumah makan dikasih kacang panjangnya yang kecil-kecil seperti ini kita lanjut lagi teman-teman masih ada di atas nah teman-teman ini dia kacang panjangnya kita satuin sama buncis lupa bawa wadah pegang aja kayak gini nah teman-teman ini hasil panennya ada buncis yang lumayan jumbo-jumbo dan kacang panjang dan tadi di awal video saya udah update tanaman bawang merah yang umurnya satu minggu setelah ditanam dan update tanaman daun bawang yang satu bulan setelah ditanam nah semoga teman-teman yang menonton video saya bisa menanam bawang merah sendiri terus menanam daun bawang sendiri buncis dan kacang panjang sendiri di kebunnya sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya dah teman-teman terima kasih selamat menikmati